Sampah menjadi salah satu masalah terbesar di setiap daerah manapun, terkhususnya di kota Yogyakarta. Sejak penutupan TPS Piyungan, kota Yogyakarta kini berstatus darurat sampah. Salah satu kampung yang merasakan dampaknya adalah Sayidan, kampung kecil yang berada di tengah ramainya kota Yogyakarta. Saya Faraskar Hanum, selamat datang di Sayidan Universe. Sayidan berada di pinggiran Kalicode, tepatnya di gondomanan kota Yogyakarta. Berbicara soal sampah, pengelolaan sampah di Sayidan masih jadi perhatian penting oleh warganya. Salah satunya dengan menjalankan program Bank Sampah. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya telah menemui salah satu pengurus Bank Sampah di kampung Sayidan. Sampah itu kan sebetulnya menjadi kendala yang sangat umum ya. Cuman bagaimana kita itu bisa mengelolahnya dengan baik. Nah, banyak sekali kendala-kendala atau ya, ada sampah yang akhirnya dibuang di pinggir sungai. Karena kami adalah berdekatan dengan hal Kalicode, sehingga menjadi hal yang sangat utama untuk pengelolaan sampah itu sendiri. Ini kita dirikan untuk menunjang program pemerintah dalam rangka pengurangan limbah sampah yang ada di TPA BUMAN. Maka kita dirikan Bank Sampah dengan nama Gangsal sesuai RW kita, Rb5. Sebelum COVID-19 sebenarnya di kampung ini sudah ada, tapi kami memulai kembali setelah COVID-19 kemarin Januari 2002. Warga di rumah memilah sampah, memilah sampah yang bisa didauru ulang seperti sampah plastik, sampah kertas, sampah karton, ataupun logam, aluminium, kertas putih, atau ABS, ataupun koran yang ada untuk dipilah. Nanti kita setiap Jumat ketiga, sekitar jam 10 sampai jam 11 siang itu, ada penimbangan Bank Sampah yang kita lakukan di Begung Biru. Sampah yang baru ulang itu kita jual ke pengumpul dan uangnya kita tabung. Sementara nanti akhir tahun akan dibuang. Manfaatnya banyak ya, karena untuk saya saja kadang-kadang ya cuma dibuang. Tapi kalau saya enggak dibuang di sungai ya. Kendalanya tempat kan? Itu belum semua warga yang ikut berperang serta aktif. Kadang ya ada yang itu dijual di orang-orang. Tapi kalau ini kan nanti bisa dikumpulkan, nanti mungkin bisa dimasukkan di gas, nanti kegunaan ini Bank Sampah bisa untuk kegiatan lainnya. Istilahnya kita menjadi pioner memberi contoh, kalau kita mengelola sampah. Kami berharapnya setiap warga itu mengelola sampah dan mengedukasi ke putra-putrinya, yang terutama anak-anak kecil itu kadang kan habis jajan. Tapi untuk dikumpulkan, untuk kita kelola sampahnya supaya menjadi lebih bermanfaat. Dan kedepannya lingkungan itu akan jadi bersih dan ramah untuk kita tinggali. Jadi suasananya lebih nyaman. Harapannya semua warga di RW 5 khususnya, maupun RW yang di sebelah bisa ikut syukur-syukur sampai jiru sampah di kampung kita. Kesadaran itu paling penting. Lingkungan itu juga sangat penting. Kalau dijadiin satu, kesadaran lingkungan yang paling utama. Semoga kita bisa sayak, 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 kapi, geget untuk sampah jiru di lingkungan kami. Bank sampah memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat saya dan sendiri. Seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Kembali lagi ke akarnya. Bagaimana membangun kesadaran? Pilih dan pilih sampahmu sebagaimana kamu memilih tempat tinggal ternyamanmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!